Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang jombang Ini selamat sore ya di Nusantara Ya, Sobat KR53 Senang sekali ya pada siang hari ini Nur bisa kembali jumpa anda semuanya Dalam keadaan sehat Dan ada salah satu warga jombang Yang multi talenta Bilang seniman iya, budayawan iya Terus apalagi sejarawan iya Pokoknya semuanya ada ya Ya ini ada Mas Dian Soekarno Ini masih ada hubungannya kah dengan Pak Karno Presiden pertama Indonesia Nanti ya Nama aslinya Wiji Mulyo Maradianto Soekarno Jadi Dian itu diambil dari Maradianto Mas Dian ini Sobat KR juga perlu tahu ya Sebelumnya berada berkiprah di dunia jurnalis selama kurang lebih 12 tahun Kemudian gak tahu ini Nyasar sampai ke dunia seniman Nah nanti kita akan ngobrol banyak disini ya Dengan bahasa-bahasa yang santai Dengan duyonan Ini masa pandemi ya Jadi kita jangan sampai stres Dan langsung aja ya Kita perkenalkan Mas Dian Soekarno Bagaimana kabarnya Mas Dian siang hari ini? Amin Tersesat di tempat yang benar Alhamdulillah Tersesat di jalan yang benar ya Mas Dian bisa menceritakan gak Awal mulanya Dari dunia jurnalis Kenapa kok bisa kecemplung Atau memang menyemplungan diri Jadi seorang seniman Ya sebenarnya Rentetannya cukup panjang ya Saya dibesarkan di keluarga seni Jadi bapak saya dulu itu Pemain wayang orang semen gresik Sekitar tahun 60-70an Kemudian Kebetulan keluarganya istri saya juga Neneknya itu adalah pemain Kedoprak siswa budoyo ya Pimpinan kisiswa untuk AS itu Kisaran sampai tahun 90an Nah itu barangkali yang kemudian Mendorong saya Secara tidak langsung juga Berkecimpul Sudah ada darah seni ya Tetapi sebenarnya Bapak saya itu Tidak mau saya terjun di kesenian Makanya ketika saya Untuk belajar Tari pun Saya harus cari sanggar gitu Tidak Tidak melalui bapak saya gitu Oh Kenapa coba Mas Dian pernah tanya gak alasannya itu Ya Berkesenian pada waktu itu kan Agak Apa ya Mungkin beliau juga Pernah Mengalami pahit gedernya Jadi orang panggung gitu Sehingga kemudian Sudahlah untuk yang pahit-pahit Biar bapaknya saja Sementara Ya Karena Saya ada aliran darah beliau Otomatis juga Juga tersesat di tempat yang benar Nah saya sendiri Kemudian tahun 1984 Itu mulai belajar tari 1984 Saya baru umur 2 tahun gitu Mas Dian Sampai sekarang Gak katam-katam ya Masih di tari atau di kesenian yang lainnya Kebetulan Kebetulan saya kan Ketika sanggar tari Di jombang vakum ya Itu kisaran tahun 2004an ya Dari 1994 sampai 2004 2005an itu vakum Sehingga kemudian Saya mencoba untuk Mendirikan sanggar tari Itu pun kemudian Saya berusaha berguru pada Senior saya Namanya Pak Arief Raufik Itu kebetulan orang taman budaya Waktu itu Kemudian beliau juga Orang disebut parjatim Yang kebetulan orang parimono Saya Ngang Sukawaroko beliau Dan akhirnya disarankan Untuk membuat sanggar Dan kemudian Bismillah Sanggar tari long ayu Long ayu Itu kenapa memilih nama long ayu Mas Dian Ya Apakah yang nar itu akan ayu-ayu Harapannya sih begitu Jadi ya Tidak terpatok hanya perempuan kan Mas Tidak Awalnya kan begini Kami sekeluarga Waktu itu kan kontrak Di Perumahan Perhutani Blok N Nomor 36 N Perumahan Perhutani Di Jalan Kusumabangsa Saya berpikir Ketika itu Apa ya Yang identik dengan Orang-orang hutan Akhirnya terpikirlah Kemudian Kosa kata long Yang berarti pucuk daun Daun muda Oh long Ya daun muda Ayu itu identik dengan keindahan Jadi saya ingin Mengajak Tidak hanya generasi muda Tetapi mereka yang berjiwa muda Untuk berproses keindahan bersama Menarik sekali ya Nah pada awal-awal ini Apakah orang tua waktu itu masih ada? Bapak Yang sebelumnya tidak mendukung Mas Dian Tidak Bapak sudah kebundu Sudah seto 40 hari sebelum saya menikah Tahun 99 Berarti waktu mendirikan itu Sudah tidak ada orang tua Dua-duanya sudah tidak ada orang tua Ibu baru seto kemarin Bulan Tanggal 1 Oktober kemarin Oh iya iya Kalau Istrinya Mas Dian sendiri Juga seniman? Alhamdulillah ketemunya Di Sanggar Tari dulu Berarti ini Apa namanya Istilah anak sekarang Yang cilok Iya Bukan cilok ya Mulok Mulok itu apa? Musul lokasi Jadi dulu kami bermusuhan Akhirnya jadi berdekatan Oh katanya benci itu jadi cinta Ya benar gak itu Mas Dian? Ya fakta membuktikan Mulok tak kira itu pelajaran keagamaan Bukan muatan lokal Tiba-musul lokasi Musul lokasi Nah ini Mas Dian Yang mungkin sebagian warga jombang Saya sendiri mungkin ya Atau beberapa tetangga Atau warga jombang lah Sebagian itu masih belum tahu Sebenarnya yang benar-benar Menjadi kesenian Dan budaya jombang itu apa Mas Dian? Nah Kalau kita ngomong soal budaya Akan melebar Lebih lebih luas Ada delapan cakupan ya Tapi Kalau kita membincang kesenian Jombang itu sebenarnya kaya Dengan kesenian Dari catatan saya Hasil berusuhan Telusuran Dan apapun namanya ya Saya sendiri kan pemulung gitu ya Ini Pengarannya Pak Jokowi Suka berusuhan Enggak Sebelum beliau berusuhan Saya sudah berusuhan Kalau Pak Jokowi Lagi tren-tren kemarin Oh iya Saya Lama ya Ada catatan saya itu 22 jenis ya 22 jenis Asli dari jombang Iya Saya tidak mengatakan Hasil atau tidak ya Tetapi kesenian itu Berdasarkan cerita tutur Maupun Misalkan saya contohkan Ludruk ya Ludruk itu sejarahnya panjang Menurut musyawarah besar Ludruk Jawa Timur Sekitar tahun 59 Kalau tidak salah Itu memang Ludruk berasal dari Jombang Nah Dari Cerita tutur yang ada Dimulai dari Kesenian Lero Kemudian berkembang Kebesutan Kemudian berkembang Menjadi Ludruk Yang itu sejarahnya panjang Ada Buku sekitar tahun 37-an Kalau tidak salah Karangannya Piasi atau Pijet Itu saya Saya tidak tahu ya Saya sendiri kan pemulung Bukan seorang akademisi Itu disebutkan Tentang kesenian Lero Yang itu diduga Sejak zaman Majapahit Kalau saya sih Tidak sepakat Tidak sependapat Lero itu sama dengan Diidentikan dengan Lero Seperti tadi Tapi istilah itu sendiri Saya kurang sependapat Kalau kita Membincang tentang Kesenian Majapahit Berarti Maka data primernya Adalah Prasasti Atau Naskah kuno Minimal negara kertagama Meskipun itu Tinulat Atau merupakan replika Ditulis sahabat 18 Tetapi Ketika mempunyai kesenian Majapahit Ada istilah Matapukan Mapadahi Windumanidung Dan sebagainya Itu tidak ada Istilah disitu Lero Nah Tetapi Orang bisa berpendapat berbeda Namun saya hanya Hanya mengugami bahwa Lero itu sebenarnya Muncul sebelum 1908 Tapi kalau seandainya Masyarakat atau orang Dari luar yang datang Misalnya berwisata Atau ingin tahu Sebenarnya Ketika disini Kita tanya Kesenian Jombang adalah Taruhlah pelajaran nih Anak-anak sebenarnya Mungkin Sangat kecil ya Mas Dian Diajarkan di sekolah Kesenian dari Jombang sendiri Itu apa Nah Atau yang jadi masyarakatnya Jombang itu Indonesia kecil Sehingga kita Ketik 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 Kami Jadi ketika kita Membincang tentang Kesenian Jombang Maka ini Kita membincang pada Era dan masa apa Ketika kemudian Diduga era kerajaan Majapahit Misalkan Ada wayang topeng Jatidur Yang itu sudah Mendapat sertifikat Sebagai kekayaan budaya Takbenda Kebuatan Jombang Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Apa tadi Wayang topeng Jatidur Wayang topeng Jatidur Itu diduga Wayang topengnya Majapahit kan Kemudian ketika kita Membincang sejak Air Langga Maka ada topeng Sandur Manduro Di Kapu Jombang Nah baru ketika kita Ngomong tentang Seni kerakyatan Kita ada Kekayaan Misalkan Lero Seniti Besutan Ludru Kemudian Ada Jarandor Ada Jidur Sentulan Ada tandaan Gerobokan Macem-macem Banyak Banyak Tari Remo Tari Remo Di daerah lain Bener gak itu Mas Dian Ya sangat tepat Kalau kita Membincang Remo Sebenarnya Ini adalah Sejarah panjang Dari Tari Seniti Seniten Atau Senitian Yang itu Awalnya adalah Pada Pementasan Besutan Diawali dengan Tarian itu Dan diduga Seniti Seniten Atau Senitian Ini Yang digagas oleh Pak Santi Dari Gudo itu Sebelum 1908 Inilah yang Kemudian Jadi embryonya Tari Remo Nah Namun Ketika kita Membincang Tari Remo Sebenarnya Pada tahun Kisaran 2010 Saya masih ingat Itu Waktu itu Masih kantor Parbu Bora Itu Mendokumentasi Tari Remo Yang ada di Jombang Ada sekitar 17 varian 17 varian Baik yang Gaya Putra Maupun Putri Tetapi dari 17 itu Dapat Disimpulkan Pada Tiga Wilayah Pengelompokan Ada yang Remo Gaya Boletan Yang merupakan Citaan Dari Pak Sastro Bolet Amenang Seorang Pelawak Ludruk Arum Dalu Sekitar Tahun 60-70an Kemudian Ada Aliran Cak Ali Markasa Warga Peloso Semuanya Sudah Seto Sudah Kebundut Dan Juga Ada Remo Putri Jombang Gaya Pak Tawi Nah Ada Tiga Hal itu Nah Kalau Ditanya Kemudian Menyangkut Dengan Hak Kaya Intelektual Dari Tiga Varian Dari Tiga Aliran Itu Baru Remo Pak Ali Markasa Atau Cak Ali Markasa Yang Didaftarkan Dan Mendapatkan Sertifikat Hak Kaya Intelektual Yang Membedakan Adalah Kalau Ketika Orang Membincang Tentang Remo Maka Bayangan Orang Akan Ke Jawa Timur Nah Ketika Ditelusur Lagi Maka Akan Ke Jombang Sebenarnya Yang Meskipun Belum Ditentukan Secara Ikonik Saya Berani Mengatakan Justru Remo Jombang Itu Identik Dengan Remo Boletan Boletan Tetapi Yang Sudah Sertifikat Yang Sudah Hak Kaya Intelektual Itu Remo Ali Markasa Ali Markasa Itu Lebih Bermain Pada Akrobatik Sampur Sampur Itu Selendang Itu Ditendang Dipilin Di Gerakanya Lebih kegecul Lucu Humor Tegas Dan Yaitu Memunculkan Interpretasi Dari Watak Watuk Wahingi Wong Jombang Itu Filosofinya Ya Mas Keren Sekali Ini Ini Juga Ada Yang Mungkin Sobat KR53 Yang Harapan Dengan Adanya Sanggar Tari Yang Namanya Lung Ayu Tadi Punya Harapan Apa Yang Diharapkan Kepada Masyarakat Di Sekitar Tentunya Lung Ayu Itu Adalah Singkatan Dari Lungit Angudi Rahayu Lungit Itu Artinya Pandai Angudi Itu Mencari Rahayu Keselamatan Jadi Lungit Angudi Rahayu Adalah Pandai Mencari Jalan Keselamatan Melalui Jalan Kebudayaan Nah Itu Filosofinya Tetapi Kemudian Ketika Kita Membincang Tentang Tarian Ketika Orang Belajar Menari Sebenarnya Ada Ada Unsur Terapi Di Sana Saya Punya Murid Down Sindrom Yang Itu Satu Tahun Belajar Nari Lambat Laun Sembuh Sembuh Dalam Artian Meskipun Tidak 100% Taruh 50-60% Ada Perkembangan Kita Perkembangan Tetapi Ketika Kita Membincang Tentang Kesejarahan Tari Itu Sendiri Saya Pernah Menulis Artikel Tentang Estetika Kepemimpinan Nusantara Dari Prabu Hayam Murug Hingga Presiden Soekarno Dua Pemimpin Besar Ini Sama Seniman Raja Hayam Murug Itu Biasa Menari Biasa Mendalang Bisa Bermain Topeng Dan Bisa Menjadi Pemeran Perempuan Kalau Bahasa Sekarang Tanda Zaman Dulu Jadi Di Negara Kertagama Itu Prabu Hayam Murug Disebut Ketika Menari Di Pendapa Witana Namanya Itu Sebagai Raraket Raraket Ini Mempunyai Peran Ketika Sebagai Penari Perempuan Menggunakan Nama Samaran Timun Antigo Kalau Antiga Kalau Sebagai Seorang Dalam Menggunakan Nama Samaran Tertorayu Ketika Menari Sebagai Menggunakan Nama Samaran Raden Tetap Itu Di Negara Kertagama Di Para Ratun Juga Menyebutkan Itu Kalau Bung Karno Misalkan Presiden Soekarno Selain Dramawan Beliau Seorang Penari Yang Handal Dan Pelukis Yang Hebat Terutama Tari Lenso Tari Pergaulannya Maluku Itu Beliau Sangat Sangat Paham Seperti Itu Sehingga Tari Disini Secara Filosofis Dia bisa Menciptakan Karakter Sebagai Pemimpin Karena Di Dalam Tarian Itu Ada Tiga Unsur Utama Yaitu Wiraga Atau Wirogo Wiraga Itu Ketukan Tempo Itu Pas Wiroso Itu Ekspresi Jadi Ekspresi Yang Ada Di Dalam Batin Ruh Dari Penari Bersangkutan Ketika Tiga Unsur Ini Dipelajari Maka Sebenarnya Kita Sedang Mengkaji Dan Mengaji Kehidupan Jadi Bisa Dikatakan Sebuah Tarian Itu Bisa Jadi Bentuk Dari Ekspresi Seseorang Bahan Dasarnya Tari Itu Kan Wirogo Ketika Gerakan Itu Kemudian Membangun Tubuh Tubuh Maka Menjadi Sehat Ketika Tubuh Sehat Maka Jiwa Pun Sehat Ada Keterkaitan Disana Sebenarnya Menarik Sekarang Ini Kalau Sejauh Ini Mas Dian Melihat Dari Anak Anak Remaja Atau Ada Bipu Yang Masuk Kira-kira Bagaimana Sejauh Ini Respon Dan Antusias Masyarakat Sendiri Alhamdulillah Kami Mendirikan Senggertari Longayu Itu 2005 Kemudian Booming Puncaknya Itu 2010 Dan Pandemi Lockdown Total Sampai Juni Kemarin 2021 Kena PPKM Kena PPKM Juga Dan Akhirnya Setelah itu Kami Aktif lagi Dengan Prokes Tentunya Alhamdulillah Peminatnya Sendiri Dari Mulai Usia Playgroup Paut Sampai Ibu-ibu Guru Ada Jadi Kelas A Sampai D Berarti Segala Usia Bisa Ikut Di Sanggertari Lung Ayu Ya itu Sobat KR Yang mau Ikut Bisa Nanti Kontakt Sampai Mas Nanti FB Sampai Mas Dian Mungkin Bisa Bisa Sih Kalau FB Sangker Lama Sudah Tidak Saya Aktifkan Lebih Kepribadi Dian Soekarno Atau Kalau Sampai Namanya Comment Di Alamat KR 53 Pake tulisan 53 Broadcast Dan ini Sudah Ada Satu Komentar Hari Mas Dian Sedikit Menangkap Mas Dian Menangkap Pendapat Mas Dian Sepertinya Jombang Lebih Tepat Disebut Kota Budaya Daripada Kota Santri Bisa 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 Kijamong Liman Ini Punya Opini Kalau Menangkap Dari Obrolan Kita Katanya Jombang Ini Lebih Cocok Menjadi Kota Budaya Daripada Kota Santri Selama Ini Kan Jombang Identik Dengan Kota Santri Gimana Pendapatnya Mas Dian Boleh Tetapi Begini Jombang Itu Saya Lebih Cenderung Indonesia Kecil Kenapa Demikian Saya Pernah Saya Ingat Sekali Apa Yang Disampaikan Gusmus Ketika Peresmian Jalan Gustur Itu Waktu Itu Pak Bupati Suyanto Beliau Mengatakan Pak Bupati Tolong Teliti Airnya Jombang Banyune Jombang Itu Diulang Sampai Tiga Kali Ada Apa Dengan Jombang Tidak Hanya Toko Nasional Bahkan Toko Internasional Banyak Bermunculan Di Jombang Nah Ketika Kemudian Kok Lebih Tepatnya Saya Pikir Semuanya Tepat Dan Ada Satu Hal Sebenarnya Yang Kurang Jombang Adalah Historical Landscape Adalah Setiap Jengkal Tanah Jombang Mengandung Sejarah Sejak Zaman Mataram Kuno Abad Sepuluh Sampai Zaman Orde Baru Kekinian Itu Ada Muncul Sejarah Di Jombang Nah Misalkan Pusindok Peletak Wangsakara Isana Jawa Timur Yang memindahkan Kerajaan Dari Ipoh Pitu Di Jawa Tengah Pendiri Porobudur Dan Prambanan Kemudian Memindahkan Kerajaan Itu Ke Jawa Timur Kemana Ketam Melang Yang Diduga Tembelang Dan Watu Galuh Prasasinya Masih ada Di Turan Malang Maka Tewuk Sri Maharaja Maka Datuan Itam Lang Uswa Setiastu Dirgayu Maka Dengan Sini Sri Maharaja Memindahkan Kerajaan Kerajaan Itu Ketam Tembelang Semoga Selamat Dan Sejahtera Itu Dukanya Nah Itu 929 Masei Tahun 937 Dua Prasasi Menguatkan Anjuk Ladang Anjuk Dan Parada Kediri Yang Menyebut Kita Prasida Men Raja Bersumpah Menraksang Rekso Memelihara Rahyanta Leluhur Medang Ibumi Mataram Di Bumi Mataram Tepatnya Iwatugalu Diwatugalu Yang Itu Diduga Watugalu Diwe Semacam Itu Itu Dari Masa Klasik Belum Masa Majapahit Dugaan Setelah Ditemukannya Situs Sumber Beji Kesampen Ngoro Dugaan Yang Sebelumnya Bahwa Kedaton Kulon Itu Berada Di Terawulan Itu Bergeser Itu Dari Sisi Sejarah Klasik Belum Kita Dari Sisi Sejarah Perang Kemerdekaan Belum Jadi Misalnya Sebenarnya Bukan Banyak Versi Jadi Ini Menguatkan Bukti Bahwa Jombang Adalah Historical Landscape Buminya Sudah Sangat Tua Tidak Hanya Masa Klasik Bahkan Secara Geologi Itu Nusa Kendeng Kalau Kita Membincang Sebelum Gletsernya Nabi No Lebih Tua Lagi Jutaan Silam Itu Pusatnya Dijombang Nah Lempeng Kendeng Kemudian Lempeng Lempeng Benua Itu Pusatnya Dikedung Mele Dan Itu Sudah Diteliti Oleh Geolog Baik Amerika Maupun Eropa Jadi Jombang Itu Memiliki Semacam Kemungkinan Pusat Gempa Jadi Ketika Lempeng Lempeng Ini Bertemu Maka Gempa Dasar Akan Terjadi Dijombang Nah Itu Kemudian Kalau Kita Membincang Lagi Tentang Masa Purba Sembilan Titik Temuan Fosil Di Sepanjang Pulau Jawa Tiga Diantaranya Ditemukan Di Jombang Yaitu Titik Kalibeng Titik Pucangan Dan Titik Kabu Nah Terkait Dengan Sejarah Sejarah Sangat Banyak Dan Sangat Komplet Kalau Mas Dian Sendiri Sejauh Ini Yang Saya Tahu Sudah Melakukan Bluzu Anta 450 Sejarah Desa Nama Tempat Kira Kira Itu Inisiatif Sendiri Ataukah Bersama Pemerintah Atau Dengan Lembaga Lain Inisiatif Sendiri Jadi Ceritanya Ketika Saya Dulu Getting Mencari Berita Kok Tahu Muncul Ada Sejarah Mataram Kuno Tahu Ada Legenda Kebukica Tahu Ada Legenda Damar Wulan Dan Loh Jombang Kan Kaya Kalau Saya Hanya Ngumpulkan Sendiri Maka Ya Sama Juga Bohong Akhirnya Saya Mencoba Untuk Dari Apa Yang Saya Kumpulkan Sejak 2004 Itu Beberapa Diantar Saya Ikut Lomba Di Provinsi Alhamdulillah Berhasil Di Sana Setelah Itu Saya Semakin Bersemangat Mengumpulkan Dan Sekarang Sudah Hampir Jadi Empat Buku Kalau Ini Kembali Lagi Ketari Ini Kalau Selama Ini Masa Pandemi Mas Ya Selama Masa Pandemi Ini Sebenarnya Anak Yang Lebih Banyak Stay At Home Anjuran Dari Pemerintah Masih Banyak Yang Ikut Latihan Tari Atau Justru Sebaliknya Dari Ketika Bulan Maret Tahun Berapa Kemarin 2010 2019 2020 Kita Mulai Lockdown Bukan Ya Pokoknya Sekitar Itu Sudah Mulai Lockdown Sanggar Sudah Tidak Beroperasi Dan Sudah Hampir Dua Tahun Ini Sama Sekali Dan Kita Baru Mulai Bulan Juni Kemarin Baru Buka Lagi Dan Alhamdulillah Kemarin Ikut Festival Tari Remo Terus Nanti Malam Beberapa Kawan Pegiat Juga Mengadakan Pertunjukan Dan Karena Alhamdulillah Ini Sudah 11 Daerah Yang Sudah Masuk Ke Zona Hijau Jadi Kita Sudah Mulai Bersiap Bersiap Diri Menata Untuk Kembali Normal Dan Semoga Sampai 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 Terus Terus Juga Ngomong-ngomong Pandemi ini Mas Ada Juga Yang Saya Pingin Tahu Dari Teman-teman Seniman Seperti Mas Dian Juga Ada Teman-teman Seniman Lain Yang Dijombang Selama Pandemi Ini Gimana Nasibnya Apakah Masih Bisa Show Atau Sudah Off Sama Sekali Alhamdulillah Dua Tahun Sukses Menghabiskan Tabungan Bukan Menambah Menghabiskan Tabungan Sukses Saya Tidak Tidak Terlalu Mengeluh Dan Aleh Bombay Tapi Yang Sebenarnya Tidak Hanya Mas Dian Banyak Or Tetapi Juga Terasalah Terasa Sehingga Kemudian Awal-awalnya Sangat Percaya Diri Masih Ada Tabungan Semakin Kesini Ya Akhirnya Sudahlah Bismillah Sebelum Kita lanjut Mas Dian Mungkin Mas Dian Punya Pantun Atau Mau Kirim Salam Kepada Teman-teman Seniman Yang Lain Yang Ada Di Jombang Saya Itu Kan Cenderung Kepemulung Kalau Seniman Belum Ini Masih Banyak Senior Yang Yang Pantas Pemulung Sejarah Pemulung Apapun Jadi Saya Akan Ngegemi Aja Nek Nang Jombang Kampung Sengon Lemah Geneng Bersi Di Di Paman Mas Juga Sambang Kirim Ingkone Nomor Seneng Apa Mas Dini Aw Yoh Gherdu Bapak Parimono Ngelor Didi Dalane Sepur Sepur Sehingga Tepak Ayu Dibenak Nak Kenggu Sang saumur-umur awil aduh saya serasa mendengarkan radio di beberapa tahun yang sudah lama nggak pernah itu apa tadi namanya mas kayak gitu itu kidungan jombangan ya iya beda jombang suraboyuan itu itu beda kalau suraboyuan urur kodok segoro banteng nener itu suraboyuan kalau jombang enang jombang mampiro sengon lama genang itu jombang itu lebih-lebih karena jombang itu kan posisinya di tengah dan di diapit tulis delapan kantong bahasa ya jadi delapan pun juru mata angin di jombang sehingga tidak menutup kemungkinan bahasanya orang sumombito beda dengan kesamben orang kesamben beda dengan Wonosalam saya contohkan begini saja tentang jikung gitu ya jikung kalau antara sumombito sama Wonosalam artinya adalah banselip kalau jikung di daerah saya ngodoh asli saya ngodoh sana itu lokasi yang yang leluasa yang yang terbuka untuk bergerak misalkan ya terbuka seperti itu luaslah leluasa nah jikung di daerah Manduro Kapu artinya jalan yang berkelak-kelok nah beda lagi itu uniknya jombang ya kemudian dari misalkan tunggu dulu kalau di Mataraman minggu mengkodisi di jombang jadi 20 varian ya ngkodisi ngkodipe ngkodike ngkodile ngkodime misalkan itu menjadi ngkodisi ngkodipe ngkodile ngkodime ngkodike misalkan itu masih disingkat lagi koke kope kome dan setelahnya kokse dan supaya itu sehingga kemudian kalau di sumombito kita tanya ayo nang jombang misalkan ini makan muncul menjadi kokme gitu kalau kesoh kesamen jadi koke gitu dan itu itu itulah jombang gitu kalau kemudian misalkan di di Mataraman kita tengah misalnya aduh banget jombang waduh 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 nanti ditambah lagi sak jabalkat sak serengat dan misalkan tinggi saklam dalam daur seperti itu Nah itu 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 lanjumbang kemudian jadi jombang ini bisa dibilang apa ya Mas sangat multi kacer banyak sekali budaya kemudian bahasa yang betul seharusnya itu ada di muatan lokal anak-anak sekarang ya dan saya juga dari hasil saya itu memulung saya sudah mengumpulkan 8.000 kosa kata yang ada di jombang 8.000 mau nerbit kan nunggu ini nunggu duit dulu hahaha harus sabar dulu itu terkait bahasa Jawa ya bahasa Jawa bahasa Jawa yang ada di jombang misalkan saya contohkan di di pandean ngoro itu meistadam istilah menyakbasolu itu ternyata di jombang kota ternyata artinya gedabrus ucus uprus itu disana nyakbasolu seperti itu nyakbasolu jauh ya ini bedanya dan maknanya saya juga ingin menyapa beberapa teman bisa dibilang seniman atau budayawan ya Mas Dian kenal ya ada mahe ya ada Pak Imam Pak Imam Guzali Oh kalau kalau itu sudah mbahnya Oh sudah mbahnya sudah mbahnya jadi jadi saya saya kalau anu beliau saya anggap guru saya juga sehingga kemudian ada beberapa nama misalkan Pak Nasrul Ilahi Pak Nasrul Ilahi yang adiknya Caknun itu itu juga sesepuh lah sesuatu ya iya kemudian Pak Pak Imam itu juga sesepuh kami sehingga apapun ya namanya sesepuh juga ya tidaknya sulam eh sungkem dan salam ya sulam ngomongnya ke pelecew tapi sebenarnya biasanya mengeludurkan seperti itu ya salam taksim sehingga pada beliau kan kan ibaratnya sebelum kami lahir beliau sudah duluan mengukir mengukir apapun gitu Iya Pak Imam ini sudah beberapa kali apa namanya kita ajak untuk ngobrol ini masih ini full jadwal mas eh Pak Imam terus ada Pak Nanda ya yang ketua Dewan Kesenian Jumbang iya juga yang menarik ini mas terkait dengan kesenian ya kalau sampai saat ini ya apakah masih ada kekhawatiran ya atau mungkin persoalan yang yang dialami oleh teman-teman seniman atau terkait dengan bidang kesenian secara umum ya kan nggak nyatari tapi kan ada banyak tadi Mas Dian bilang ada delapan kalau kita bilang kesenian menurut Mas Dian sendiri ada ada masih ada persoalan nggak atau ada kekhawatiran nggak untuk kedepannya mungkin pasca pandemi kita ini pertanyaannya kemudian orientasi kita pada khawatir atau mencari mencari solusi kan begitu ya maka saya akan memilih yang kedua mencari solusi dan sebelum mencari solusi kan harus tahu persoalannya apa begini begini eh seperti hanya podcast ini podcast adalah jawaban ketika ketika media informasi itu IT ya itu berkembang pesat kemudian ada bibit-bibit kreatif yang yang perlu disalurkan maka muncullah podcast dan sebagainya ya Nah sama kesenian juga demikian ketika kesenian produk-produk kesenian produk kebudayaan itu tidak menyesuaikan dengan alur waktu maka dia akan terlibas dan terlindas makasih maka sekarang itu yang yang utama dan terutama adalah bagaimana kemudian sinergitas antar stakeholder tidak hanya senimanya tetapi masyarakatnya tidak hanya generasi kekunoan tapi juga kekinian tidak hanya masalah tetapi juga milenial bagaimana sambungannya ya salah satunya melalui podcast ini sebenarnya nah dan kemudian bagaimana kemudian interpretasi dari obrolan kita di podcast apakah cukup ngobrol santai kemudian selesai tidak karena disini kemudian ada cetusan-cetusan ide yang itu harus dieksekusi untuk bisa mewujudkan bagaimana kesenian secara apa ya secara muaranya kemudian menjadi semacam apa ya penguat peradaban dan sebagainya seperti itu ya nah kalau sejauh ini bagaimana support dari pemerintah sendiri Mas ya kesenian di Jombang Alhamdulillah dari dinas baik kabupaten maupun provinsi sudah ada support support misalkan penghargaan seniman kemudian apa ya apresiasi setiap hari raya itu pada seniman-seniman sepuh maupun senian pegiat-pegiat seni nah saya pikir itu juga sudah dilakukan termasuk penghargaan terhadap karya-karya seniman dan maestro sudah dilakukan salah satunya seperti hanya Pak Ali Markasa Almarhum saya pernah mendampingi beliau temu tujuh maestro tari se-Indonesia di Taman Ismail Marzuki Jawa Timur dari tujuh itu tiga dari Jawa Timur Pak Ali Markasa dari Jombang Almarhum Pak Katam Ahmad Rejo itu atau Sari Rejo itu dari Malang dan Ibu tamu mesti dari Gandrung Banyuwangi ya ini waktu kita tinggal beberapa menit ini ya Mas Dian yang terakhir mungkin masih bisa menyampaikan pesan ya kepada mungkin yang ada mendengar ada dari para warga secara umum kemudian dari pemerintah mungkin dari dinas dari aparat ada yang mendengar mungkin dari anak muda ini Mas yang saat ini mungkin supaya tidak hanya bergelut dengan HP dengan sosmed tapi juga mengenal tari dan budaya jobang apa pesan yang disampaikan Mas Dian Hai yang penting kita mensyukuri apa yang kita yang sudah dikaruniakan sama yang maha segala maha itu kepada kita ya mensyukuri kita dilahirkan sebagai Wong Jumbang mensyukuri bahasanya mensyukuri seni budayanya dan mensyukuri apapun yang nah itu dengan mensyukuri itu kan kan ibaratnya iya lanjutannya ini adalah kalau kita mau mengglobal maka kita harus melokal sebenarnya karena global itu tuntutannya adalah lokal-lokal konten itu sebenarnya kalau mau nge-vlog ya seni budaya Jumbang kita buat vlog ya ini sebenarnya ini tantangan sih nah harapannya adalah bagaimana antar seniman stakeholder-nya itu dan generasi milenial ini nyambung gitu nah caranya ya kita silaturahmi budaya lewat apa lewat media sosial apapun kita lakukan kalau saya tidak sepakat kemudian HP HP atau IT menjadi biang kero tentang keterpurukan itu tetapi bagaimana kita memanfaatkan itu sehingga kemudian kita memberdayakan produk-produk kesenian yang ada tergantung bagaimana menggunakannya betul seperti pisau ini iya bisa berbahaya bisa juga betul memanfaat kenapa kemudian kita sibuk dengan anak-anak yang suka game barangkali mereka juga nanti menciptakan aplikasi game dengan konten-konten lokal luar biasa iyalah gerdu papa parimonod dimasukkan konten game luar biasa iya game tari game tari bisa bisa misalkan gerakan tajak gerakan ikat gerakan disambung tetap terjadi udah jadi supaya tidak hanya kekerasan biasanya game itu kan kejotosan lebih indah ya itu itu harapannya sih ya Mas Dian Terima kasih sama-sama dan juga kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol di kr53 dan semoga saja kapan-kapan kita lebih lanjut lagi ngobrol lebih detail tentang sejarah jombang ya saya lebih ketarinya ya ya sobat kr53 terima kasih atas perhatian anda dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehari saya saya akan mengatakan kembang telima merangiteles dan terima penggiran singbales wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh